Yuhu guys, kali ini aku mau kasih tau kalian Salah satu hidden gems yang isinya itu savana hijau Yang lokasinya mirip banget sama pantai Tapi deket danau Dan ada kerbaunya juga Nah ini nih lokasi Hidden gems kali ini masih di sekitaran Kabupaten Kerinci Jarak ke lokasinya kurang lebih sekitar 15 menit Kalau dari kota sungai penuh Kita bakal ngelewatin desa Koto Iman Dan lokasi tepatnya itu ada di desa Sleman Jalan masuknya tuh gang kecil kayak gini guys Dari jalan ini kita bakalan dibawa menuju ke persawahan warga sekitar Jadi dari sini kita harus lurus terus Dan kayaknya nih jalannya gamut deh kalau pake mobil Nah abis itu ada dua persimpangan kayak gini Tetep ambil jalan yang sebelah kanan Tadi sebelumnya aku nyasar di jalur yang sebelah kiri guys Ternyata salah Abis itu tinggal lurus terus Nanti kalau udah ketemu jalan buntu Nanti bakalan keliatan kok Bakalan ada jembatan kayu guys Nah kita bisa naruh motor disini Dan Alhamdulillah aman ya Dan pas selesai pahir motor Aku tuh ngeliat kayak ada perahu Tapi sayang banget gak ada orangnya Dan ternyata ini tuh udah deket banget sama Danau Kerinci guys Nah udah kesepil kan ini lokasinya deket mana Terus tinggal ngelewatin jembatan kayu ini buat nyebrang Dan jembatan kayunya tuh estetik banget Kayaknya bagus deh lokasi ini kalau dijadiin lokasi pre-web Atau bikin-bikin video estetik ala-ala Atau kalau kalian pengen ngebuburit disini sekalian buka puasa bersama Ini lokasinya cocok banget sih Karena anginnya tuh disini sepoi-sepoi banget Bener-bener udah mirip sama pantai Dan sebelum kalian nanyain dan neror aku ini lokasinya dimana Kalian bisa cari aja di maps pake keyword Pantai ratus indokunin Nanti kalian bakalan langsung dibawa ke tempat ini Nah kalian bisa liatkan Ini tuh savana hijau yang luas banget Rumputnya masih asri Dan aku kesini tuh pas masih sepi Nah namanya juga hidden gems ya Jadi masih jarang yang tau lokasinya Saking luasnya kalian bakalan bisa puas buat lari-larian disini Dan ini tuh kayak berasa private island gitu loh Saking sepinya Oh iya kali ini aku kesini tuh gak sendirian ya Karena ini lokasinya kayak menuju ke pedalaman persawahan gitu Jadi gak berani juga sih kalo sendirian Pas udah sampe sini aku mau keliling-keliling dulu di area tempat ini Siapa tau kan nanti di ujung sana kita bisa nemuin hidden gems lagi Ini tuh lokasinya bener-bener cantik banget guys Mirip-mirip kayak dimana gitu Dan tempatnya bersih banget gak ada sampah Ini tuh cuma sampah-sampah daun kering Dan ternyata di ujung situ tuh udah langsung ke perairan danau kerinci Gak boleh nyebur guys Ini tuh danaunya dalem ya Pokoknya ini mah tempatnya recommended banget Kalo kalian pengen nyari suasana alam yang view-nya tenang Kalian bisa langsung dateng ke pantai ratus jindu kuning ini Namun udah sampe sini gak lengkap dong Kalo kita gak foto-foto dan bikin video ala-ala kayak gini Nah biasanya aku kalo bikin video estetik kayak gini Aku sering banget pake tripod guys Karena bikin video kita tuh jadi lebih stabil gitu loh Dan pas kesini anginnya juga gak terlalu kencang Terus juga gak hujan Padahal nih di area sekitaran kerinci masih musim hujan kan Di sekitaran savana ini juga ada kubangan kerbau Atau ini emang sebenernya area peternakan kerbau ya guys Sekarang dari tadi disini tuh emang banyak banget kerbaunya Jadi kita coba tanyain aja kali ya Warga lokal sini alias si bu-bu kerbau ini Ini kerbaunya jantan atau betina sih ya Kok aku menggila ibu sih so tau banget Nah ini tuh kerbaunya lagi mandi Lagi berendam Dia lagi berendam pake mood mask ya guys ya Ini kalian jangan salah-salah Kerbau juga bisa perawatan nih Nah biasanya kerbau itu berendam kayak gini Buat menyesuaikan suhu tubuh mereka Kerbau juga gak pengen kepanasan Jadi dia juga pengen ngadam dong Nah kalian bisa liat sendiri kan Ini tuh biarpun cuacanya cerah dan gak terli Tapi tetep nih Sinar UVA dan UVB dari matahari Tetep aja bisa bikin pengaruh buruk Lanjut karena tadi udah jalan ke ujung dari tepian savana ini Aku mau balik lagi ke jembatan yang tadi Karena itu udah mulai sore Aku mau pulang dulu buat buka puasa guys Nah itu dia cerita aku hari ini Dan jangan bosen-bosen buat nungguin cerita apa berita aku yang lainnya Makasih ya udah nontonin sampe abis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax